Langsung aja nih, sebagai sajian pertama update kali ini adalah liputan keren yang diikuti para off-roader Indonesia dan Malaysia. Dimana baru-baru ini off-roader Indonesia dan Malaysia datang ke Bogor, Jawa Barat untuk menikuti event yang bernama Disaster Rescue Volunteer Training. Seperti apa sih keseruan acara ini? Let's check it out! Bro, off-roader sekarang gak cuma punya skill menaklukan medan berat dan bahaya saja. Off-roader modern saat ini adalah mereka yang juga siap tanggap sebagai relawan bencana. Seperti yang ditunjukkan para anggota Indonesia Off-Road Federation atau IOF, yang baru-baru ini mengikuti pelatihan skill menjadi relawan bencana alam. IOF tergerak untuk memberikan pelatihan penanganan korban bencana alam ke semua anggotanya di seluruh Indonesia, untuk melengkapi hobi dan minat mereka, serta memfasilitasi jiwa sosial para off-roader. Event pelatihan ini digelar Kamis 5 November 2015 di Ciawi, Bogor. Dalam sesi pelatihan yang berlangsung pada 5 hingga 8 November tersebut, semua peserta dibekali beberapa pelatihan yang berkaitan langsung dengan isu penanganan korban bencana alam seperti First Aid dan Jungle Survival. Ketua Umum IOF, Askar Kartiwa, yang menjadi pemerakarsa program ini mengatakan, acara ini sesuai dengan visi dan misi IOF, yaitu melayani anggota dan berguna bagi masyarakat. Tambahnya, setelah mendapatkan SOP untuk IOF, rescue serta IOF peduli, pihaknya akan segera turun ke masyarakat yang membutuhkan. Bravo Indonesia Offroader Federation Tujuan kami datang adalah untuk bersama dengan IOF, yang memang telah kami kenali sejak dulu lagi sebagai satu badan Federation for Wifo yang mengawal Indonesia. Dan kami berharap dengan program yang ada ini dapat menambah pengalaman, pengetahuan dan dapat berkongsi juga idea dalam segi mengharui ataupun menghadapi bencana. Kita berkumpul bersama-sama untuk menyatukan isi dan misi dan konsep SOP yang khususnya untuk kita terapkan di dan kita jalankan di pengendal IOF masing-masing. Dengan harapan ini bisa menjadi acuan kita bersama sehingga dapat meringankan teman-teman yang mendapat musibah dan bencana. Saya Andri, nama saya Andri, saya dari sini, dari lingkungan Cigombong. Kebetulan mengikuti acara yang diselenggarakan oleh IOF, Indonesia Offroader Federation, dalam rangka Disaster Rescue Volunteer. Kenapa saya ingin mengikuti ini? Karena ini merupakan acara yang sangat-sangat bermutu, sangat harus kita punya skill yang harus kita punya, baik dalam kegiatan otomotif maupun kegiatan outdoor. Harapan bagi kami semua pelaku itu kegiatan-kegiatan ini banyak sekali diadakan juga untuk menambah kemampuan dari seluruh golongan, tidak hanya pelaku otomotif, tidak hanya pelaku outdoor, tapi untuk semua pembekalan dan untuk IOF terus tambah lagi, terus pacu kami lagi, terus adakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Kami di sini menerima banyak latihan yang amat berguna, yang boleh kita jadikan bekalan ataupun boleh kita jadikan sebagai panduan untuk kita gunakan bagi menghadapi sebarang kejadian bencana di Malaysia khususnya. Jadi apa yang hasil daripada latihan yang kami terima di sini boleh dikatakan sebagai satu pengalaman yang amat berharga, yang tidak boleh didapati di mana-mana macam itu. Jadi diharapkan selain daripada ilmu yang kami akan bawa pulang ke Malaysia, kami harapkan dari segi perhubungan kami dan juga persahabatan kami dengan rakan-rakan, terutama dengan rakan-rakan dari IOF, Indonesia Offroad Federation akan terus berkekalan sehingga akhir hayat. Kami mengharapkan dari selesai nanti di puncaknya kita mendapatkan satu SOP ya, SOP untuk IOF Rescue. Karena selama ini kita bergerak tetap di bawah badan-badan pemerintah yang beronan kalau terjadi bencana, tapi kita ingin membuat satu aturan lah. Baling tidak kita memenuhi minimum requirement untuk rescue itu seperti apa agar semua pengguna-pengguna nanti ada kesamaan dalam menerapkan. Yuk, keren ya acara seperti tadi. Mudah-mudahan kita para muda-muda di Indonesia bisa mengikuti ajang serupa dan kita bisa juga lebih cepat tangkap bencana.